Halo everyone, here's me again Anies Welcome back to my channel Kali ini aku mau sharing top 3 Toner, exfoliating toner sih Tepatnya, yang aku suka banget pake Dan menurut aku Exfoliating toner ini bener-bener Ngaruh banget di kulit aku Cepet banget keliatan hasilnya Dan pastinya harganya juga affordable Untuk produk yang pertama Kita langsung aja ya Aku akan urutin Berdasarkan yang paling Sering aku pake ya Yang pertama itu Aku sering banget pake Tonernya ini Ini dari Aqual Aqual Echorice PH Balancing Glancing Toner Ini toner Dari Korea Kamu bisa beli ini di E-commerce ataupun di Sociala, nanti aku kasih linknya Di bawah kami akan tertarik mau beli ya Ini toner Yang bisa banget Ngangkat kotoran di kulit kamu Walaupun kamu udah double cleansing Aku suka ini Karena dia paling gentle Yang pernah aku pake tonernya Which is Aku gak pernah ngerasa Sensitive Kalo pake ini Di daerah yang Bener-bener kayak tipis banget Di kulit aku tuh Di sebelah sini Ya di sebelah sini Sama sebelah sini Itu aku gak pernah ngerasa Burning Atau panas Atau kayak ceket gitu Ataupun kayak gatel Itu gak sama sekali Jadi menurut aku ini Toner yang paling gentle Yang pernah aku pake Dan dia Untuk membersihkannya Juga gak main-main Oke banget gitu Terus juga ini Intans melembabkan Temen-temen Jadi walaupun ini Toner dan cleansing toner Kamu gak usah takut Ini bikin kering Tapi ini sebaliknya Ini bikin Kulit kamu tuh Pas dipake tuh Lembab banget Dia tuh Formula nya cair ya Kayak air gitu Temen-temen tuh Kayak air Jadi kamu tinggal Pake kapas aja Terus kamu tinggal Seret-seret Ke kulit kamu Gitu Nah ini aku contoh aja ya Karena Enak banget Wangi juga Ngesuka Wangi rempah-rempah gitu Nah untuk harganya sendiri Ini harganya Rp150.000 Tapi sering di sekol Jadi Rp104.000 Dan isinya Banyak temen-temen Ini isinya Sekitar Rp150.000 So ini Kalau buat kamu Yang kulitnya sensitif Terhadap toner Tapi tetap Mau Ngebersihin Muka kamu Dan ini Bagus banget Untuk kamu Yang kulitnya sensitif Lalu Toner ini juga Bisa banget Mempersiapkan kulit kamu Untuk ke Step Skincare berikutnya Gitu Yang ini Untuk toner yang kedua Aku Suka banget Pake JoyLab yang ini Ini adalah JoyLab Citrus Come Facial Toner Rp150.000 Harganya Sekitar Rp150.000 Temen-temen Ini dia Exploating toner Tapi gentle banget Jadi bisa dipake Dua hari sekali Eh sorry Jadi ini bisa dipake Dua kali Sehari Kayak pagi dan malam Ini bisa banget dipake Dan menurut aku Ini toner Lumayan ampuh juga Untuk ngangkat kotoran Di kulit aku Apun Double cleansing Dia Bikin kulit aku Lembut banget Terus Texture jadi rata Banget Dan yang aku Perhatiin dia Lumayan agak Sedikit banget Cekat-cekit Di daerah yang Sensitive Jadi Perlu diperhatikan Kalau misalkan Kamu memang kulitnya Sensitive banget Jauhi daerah-daerah Yang memang Sensitive Aku biasa Di sebelah sini Sensitive Sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Jadi aku pake Di luaran aja Gitu temen-temen Tapi menurut aku Ini produknya Oke sih Lumayan Bagus Untuk Toner gitu Dia juga gak bikin Kering sama sekali Dia tetep Melembabkan Jadi Aku sangat Rekomendasiin Tonernya JoyLab yang ini Untuk produk Selanjutnya Ini produk yang Menurut aku The best Karena dia Ampu Banget untuk Bikin komedo Aku tuh Pada Kabur Ini adalah Produk dari Korea Ini tonernya Samba Ini AH BHA PHA Third This Miracle Toner Dia mengandung AH BHA Dan PHA Dia juga Mengandung Real tea tree Temen-temen Makanya dia Anti-inflammatory Juga Serta dia bisa Membersihkan kulit kita Secara maksimal Mengurangi Komedo kita Komedo hitam Komedo putih Juga dia bisa Nah ini Menurut aku Toner yang paling strong Diantara yang aku Sebutin tadi Kalo pake ini Aku gak setiap hari Aku dua hari Sekali aja Pake ini Karena dia strong Banget Dia agak Lumayan Cekat-cekit Di daerah Yang sensitif Dan bikin merah Juga Makanya aku Kalo pake ini Di daerah luar-luaran Kulit aja Dan cuma di tap-tap aja Gak diseret Terlalu yang heboh Tapi ini oke Banget untuk Kayak bekas jerawat Ya Untuk bekas jerawat Oke untuk memudarkannya Oke dan mencegah Terjadinya Jerawat Dan kalo misalkan Kamu lagi pake ini Terus lagi jerawatan Ini tuh yang aku perhatiin Dia tuh bisa Nyembuhin jerawat gitu Secara cepet banget Temen-temen So kalo misalkan Kamu lagi Ada jerawat Atau mungkin Mau ngilain jerawat Pake ini Karena dia ada Real tea tree nya Jadi bagus banget Untuk nyembuhin jerawat kamu Oke temen-temen Itu tadi Toner yang Aku sering banget pake Menurut aku Pake toner itu Lumayan penting Bagi aku Karena Toner ini Berguna banget Untuk Bener-bener Ngebersihin kulit kita Dari sisa-sisa kotoran Jadi kalo misalkan Kamu ngerasa Double cleansing Kamu udah bersih Kamu coba dulu deh Pake toner Kali aja Masih ada sisa-sisa kotoran Karena Yang aku alamin Kayak gitu Aku udah double cleansing Kayaknya aku tuh udah ngerasa Muka aku bersih banget Udah double cleansing Pake cleansing oil Terus pake Second cleanser juga Nah pas pake toner Aku masih ngeliat Kulit aku tuh kotor banget Temen-temen Jadinya Perlu di Perhatiin lagi Dalam pembersihan kulit kita ya Apalagi Kalo misalkan Kamu adalah orang yang Setiap harinya Pake makeup Atau setiap harinya Keluar rumah Pake motor Itu Menurut aku Penting banget Pake toner Gunanya untuk apa sih Biar kulit kamu tuh Juga gak kusam Temen-temen Nah biasanya ini Kulit kusam itu Kulit yang jarang banget Dieksfoliasi Jarang banget Dibersihin Makanya Luarannya itu Kayak keliatannya Kusam Kayak gitu Padahal itu tuh Kulit kita tertutupi Oleh debu Oleh kotoran Yang nempel Di permukaan kulit Jadi kesannya Kulit kita tuh Kayak kusam Nah itu dia Gunanya toner Itu untuk Mengeksfoliasi kulit kita Nah eksfoliasi juga Temen-temen Perlu diperhatikan Gak boleh Terlalu Yang Harsh di kulit Gak boleh terlalu Yang keras di kulit Makanya carilah Exfoliating toner Yang bener-bener Gentle di kulit kita Yang aman kita pake Dan kita juga pun Harus tau Bahwa kulit kita ini Kalo dipakein toner Seperti apa reaksinya Karena reaksi Setiap orang tuh Beda-beda Jangan Kamu kalo misalkan Dengerin aku pake yang ini Belum tentu juga Cocok di kamu Jadinya harus Diperhatiin juga Tapi yang namanya skin care Kalo misalkan kita Gak coba sendiri Itu yang gak bisa Makanya kita harus Try error juga sendiri Nah Gimana caranya Supaya kita tau Kita tuh cocok terhadap Suatu toner Kita pake aja dulu Terus Kalo misalkan ada Yang bikin perih-perih Di daerah yang sensitif Itu Ya Kayaknya sih Gak apa-apa ya Karena Memang Aku ngerasain Pake toner tuh Begitu Yang exfoliating toner ya Ada beberapa bagian Yang aku Sensitive Kalo pake tonernya Makanya Di daerah itu Aku skip Hanya pake toner Yang di luaran aja Dipake sini Cuma kayak Set gitu aja Kayak gak usah Bener-bener kasih produk Yang banyak gitu loh Temen-temen Begitu Jadinya harus Cari juga Toner yang memang Kulit kamu sukain Gitu Nah Tadi yang udah Aku rekomenasiin Juga ada yang Gak bikin cekat-cekit Salah satunya dari Aqual Merknya itu Menurut aku Toner yang Gentle banget Sampai Sama sekali Aku gak ada yang Kayak Merah Atau Gatel Gitu Sama sekali Gak ada Makanya aku pikir Itu bagus banget Untuk kamu yang kulitnya Memang sensitif Banget Gitu Tapi untuk keseluruhan Toner yang aku Rekomenasiin tadi Itu bener-bener Enak dipakenya Dan aku suka banget Sama mereka Dan Menurut aku juga Toner yang Aku pake itu Bener-bener Bantu banget sih Untuk Kulit aku tuh Bersih Dalam artian Gak kusam Terus Terhindar juga Dari yang namanya Komedo hitam Komedo putih Nah komedo hitam Yang komedo putih Itu dihilanginnya Gimana sih kak Salah satunya Pake toner Nah toner itu Bisa banget Untuk mengurangi Komedo di kulit kita Tapi jangan salah juga Kalau misalkan Komedo itu Emang ada Tiap hari Juga ada Di kulit kita Untuk Meminimalisirkan Adanya komedo Di kulit Salah satunya Pake Exfolating toner Gitu temen-temen Makanya Itu kenapa Aku pake BHA Untuk ngebersihin Pori-pori aku Biar gak Timbul terjadinya Komedo Nah kamu bisa Perhatiin Kalau misalkan Kamu Dulunya Gak sering Pake toner Terus kamu sekarang Pake toner Kamu cari deh Maksudnya Kamu liat deh Perbedaannya Pasti Ngaruh banget Walaupun gak Instant ya Kayak Sekitar Sebulanan Gitu Kamu pake toner Kamu bakal Ngerasain Komedo tuh Kayak Gak gitu Terlihat Menunjol Di kulit kita Gitu temen-temen Jadi Kalau misalkan Kamu pegang-pegang Di area Hidung kamu Gak banyak Kayak yang Bejindul-bejindul Gitu Komedo itu Nah Kalau misalkan Aku pegang sih Ini gak ada sama sekali Jadi kayak Alhamdulillah Aku gak pernah ada masalah Sama kayak Komedo hitam Gitu Karena aku pake toner Dan aku rajin Gitu temen-temen Nah itu dia tadi Review aku Atau Rekomendasi toner Untuk kamu semua Jangan lupa like video ini ya Kalau kamu suka Dan subscribe channel aku See you next time Bye